Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyebarkan dan mengenalkan pesawat-pesawat buatannya ke luar negeri, salah satu anak perusahaan dari Holding BUMN di FENID yaitu PT Dirgantara Indonesia dikabarkan mulai menjajaki kerjasama penjualan pesawat buatannya ke pasar negara Tiongkok. Menjadi negara dengan salah satu populasi penduduk terbanyak di dunia, tentu, negara Tiongkok merupakan salah satu pasar penjualan pesawat yang begitu besar, dan peluang itulah yang saat ini nampaknya mulai dilirik oleh Indonesia. Ekspansi penjualan pesawat buatan Indonesia tersebut, diketahui atas adanya penanda tanganan kerjasama antara perusahaan Indonesia, tentu saja dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia sendiri, dan dengan perusahaan asal negara Tiongkok yaitu Linkfield Technologies. Dilaporkan, pada tanggal 19 Oktober tahun 2023, perwakilan dari PT Dirgantara Indonesia yaitu Muhammad Arief Faisal selaku Direktur Niaga Teknologi dan Pengembangan, dan perwakilan dari perusahaan Linkfield Technologies yaitu Patrick Goh selaku Direktur, telah menanda tangani dokumen reseller agreement antara kedua perusahaan, yang di mana penanda tanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, perusahaan Linkfield Technologies dikabarkan akan menjadi perusahaan reseller untuk melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Tentu, pemasaran yang dimaksud adalah dalam rangka penjualan pesawat-pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia ke negara Tiongkok di masa yang akan datang. Disebutkan, Linkfield Technologies akan menjadi reseller untuk penjualan tiga jenis pesawat andalan buatan negara Indonesia. Tiga jenis pesawat tersebut adalah pesawat CN-235, NC-212 dan tentu juga untuk penjualan salah satu pesawat terbaru buatan PT Dirgantara Indonesia yaitu N-219. N-219 merupakan pesawat yang di masa depan mungkin akan menjadi salah satu produk unggulan dari PT Dirgantara Indonesia. Atas kerjasama dengan perusahaan Linkfield Technologies tersebut, diharapkan pesawat N-219 ke depan dapat didorong baik dari segi penjualan maupun pengembangannya, sehingga, di masa depan pesawat N-219 dapat menjadi pesawat high competitive di pasar negara Tiongkok. Tidak sampai di situ saja, tentu, dalam kerjasama perluasan penjualan pesawat buatan Indonesia ke negara Tiongkok tersebut mempunyai banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kapasitas produksi pesawat yang dimiliki oleh PT Dirgantara Indonesia tak terkecuali juga dengan kapasitas produksi pesawat N-219. Perlu diketahui, untuk pesawat CN-235 sendiri, saat ini PT Dirgantara Indonesia hanya mampu memproduksi sebanyak 2-3 unit pesawat per tahunnya, sedangkan untuk kapasitas produksi pesawat N-219 belum secara pasti diketahui, karena PT Dirgantara Indonesia hingga saat ini tercatat belum melakukan tahap pengiriman perdana pesawat N-219. Dijelaskan lebih lanjut, untuk meningkatkan kapasitas produksi pesawat N-219, menurut Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia yaitu Gita Amperiawan, disebutkan, bersama dengan negara Tiongkok, ke depan PT Dirgantara Indonesia akan bisa meningkatkan kemampuan supply chain dan manufacturing. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan arah pengembangan pesawat N-219 ke depan. Selain kesepakatan kerjasama dengan linkfield technologies yang telah disebutkan tadi, sebelumnya, diberitakan juga, PT Dirgantara Indonesia pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 lalu telah mendapat pembiayaan sebesar 79 juta USD dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Dana tersebut diberikan oleh LPEI sebagai pembiayaan ekspor 6 unit pesawat NC-212I untuk negara Filipina. Disebutkan, pembiayaan dari LPEI tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri kedirgantaraan Indonesia agar mempunyai daya saing global. Sebelumnya, LPEI juga telah memberikan fasilitas modal kerja ekspor untuk mendukung pelaksanaan dua kontrak ekspor pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Kontrak tersebut adalah pengadaan satu unit pesawat CN-235 oleh negara Nepal, dan satu unit pesawat CN-235 untuk negara Senegal, dan kedua pesawat tersebut telah berhasil dikirim pada tahun 2021 lalu. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.